Intro Hai hai, balik lagi di Desti Story Kali ini mau share perjalanan honeymoon kami di Bali Ya, kita akan spend 2 minggu di Bali Akan explore Bali Selatan dan Bali Utara Disini perjalanan dimulai dari Jakarta ke Bali Via Nemer dan biayanya Rp 1,8 juta untuk 2 orang Sampai Bali, kita dari airport langsung aja cus naik taksi ke Sanur Disini kita nginep di Grand Palace Hotel Sanur Biar mager langsung 3 malam Rp 1,6 juta Next day-nya, kita langsung ikutan Nusa Penida trip Langsung aja seharian di Nusa Penida Biayanya Rp 1,5 juta untuk 2 orang Dan disini mereka udah bantu kita ngerekamin video Dan lumayan instagramable Ini rekomen teman-teman Terima kasih telah menonton! Untuk paket Nusa Penida-nya sudah termasuk snorkeling Kita bisa berenang dengan penyu-penyu yang cantik Besoknya kita jalan-jalan di pinggir pantai Sanur Dan ini kita waktunya kuliner Kita makan di warung Mak, Beng Aduh, enak banget ikannya Hari keempat, kita cus ke Nusa 2 Dari Sanur langsung naik taksi Kita udah booking di Bali Relaxing Resort Spa 3 malam aja langsung di Rp 1,9 juta Dan dia punya kolam renang yang besar banget Pokoknya puas banget Kita berenang bisa sampai malam deh Kalau disini Kenapa kita pilih Nusa 2? Ya karena ini Tanjung Benoa Jadi tiap pagi kita udah ada aktiviti jalan pagi Itu bisa 5-8 kg Dengan pemandangan yang keren banget Bersih dan pantainya bagus Terus sekeliling juga kan Ya hotel-hotel bintang 5 lah ya Lumayan bisa cuci-cuci mata ngeliatnya ya kan Indah banget Ini rekomend sih temen-temen Apalagi kita dapet harga diskon banget Untuk daerah sini Recommend it Muzik 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 selamat menikmati makan di restoran kita naik taksi dari Nusa 2 restorannya keren sih ini nama restorannya itu Breeze at the Samaya Seminyak dan ini depannya langsung kita makan di pinggir pantai kayak gini hari ke-6 kita naik taksi ke Uluwatu nah disini kita mau nonton hari kecak pada saat Uluwatunya lagi sunset sebelum nonton kita makan dulu untuk biaya Uluwatu sunset kecak dance ini di 270 ribu rupiah untuk 2 orang tempat yai ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kamar mandinya dia tipikal ubud ya, outdoor Hari ke-8 kita ikutan ubud rafting Itu biayanya di Rp340.000 Untuk dua orang kita gak bisa ngerekam video Tapi ada kenang-kenangan foto sih Terima kasih telah menonton! Dengan Gunung Batur kita sewa mobil satu harian di Rp500.000 Dan gak nyesel bakalan balik lagi sih Kalo Kintamani itu keren Keren banget kita kemarin itu pergi ke pemandian air panas ya Di Batur Itu Batur Natural Hot Spring Biayanya di Rp300.000 aja untuk dua orang Udah hari ke-10 lagi Dan karena kita suka banget sama Uluwatu Akhirnya kita balik lagi dong ke Uluwatu Ya ampun Dan kita nginep langsung 3 malam lagi Karena kita orangnya mager Kita nginep di Le Grande Hotel Biayanya di Rp2.000.000 Dan hotelnya sih keren sih Kalo merenangnya langsung depan kamar Dan fasilitasnya juga bagus Gymnya, swimming poolnya dia ada dua Makanan di restorannya itu enak Cuma nyebelinnya di Uluwatu ini susah taksinya Dan kenapa juga kita gak lama-lama di Bali Utara Karena musim hujan Kita sempet ke Monkey Forest juga waktu di Ubud Cuma ya gitu gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngerekam, gak bisa foto karena hujan Nah, balik lagi ke Bali Selatan Di Uluwatu ini kita sempet ke Ayana Resort Dan makan di sami-sami restoran Di Ayana Resort Ini adalah Italian restaurant yang recommended banget Langsung beach view Setelah leha-leha dua minggu Enak banget Liburan di Bali Honeymoon di Balinya Akhirnya kita harus balik lagi ke Tangerang Kita balik lagi untuk kerja Dan terima kasih teman-teman Udah nonton videonya sampai selesai Assalamualaikum Dingаний Sub indo by broth3rmax